Sejarah kontroversial 13 selir Raja Charles II dari Inggris bagian 2 King Charles II of England dinobatkan sebagai Raja Inggris yang mengoleksi selir resmi paling banyak sepanjang sejarah yakni sekitar 13 atau 14 selir Dia mengalahkan para Raja dari dinasti Tudor sampai Stuart Sulit untuk memberikan angka pasti tentang berapa banyak wanita yang dianggap sebagai simpanan Charles Selain itu, Charles memiliki teman kencan wanita yang tidak terhitung jumlahnya Dia juga menggunakan jasa wanita prostitusi Bersama selirnya, dia memiliki 13 anak tidak sah yang ia resmikan sebagai anaknya Masalahnya, istri resmi Charles, Catherine of Braganza, tidak dapat memberikan keturunan setelah 3 kali keguguran Sebelum menonton video bagian kedua ini, disarankan untuk menonton video bagian pertama Di mana saya membahas 5 selir Raja Charles II Kalian bisa klik tautan link di pojok kanan atas video ini Atau memeriksa description box Pada video bagian pertama, kalian akan mendapatkan sejarah lengkap dari Lucy Walter Berikut adalah sejarah lengkap 8 selir Raja Charles II vs Catherine of Braganza, Queen of England Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Jika kalian menyukai sejarah kontroversial, maka channel Cerita Adelisti sangat saya rekomendasikan untuk dikunjungi Kak Adelisti membahas tema sejarah yang jarang diketahui dan pastinya menarik untuk dipelajari Topik yang dibahas sangat beragam Dari Royal Family di seluruh dunia, sejarah dunia, sampai sejarah Indonesia Kalian bisa mendapatkan postingan video terbaru dari Kak Adelisti setiap minggunya Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya Sampai jumpa di channel Cerita Adelisti Mal Davis, penari yang menjadi selir raja Seperti sesama aktris, Nell Gwen, asal mula Mary Mal Davis sedikit misterius Beberapa orang mengatakan jika ayahnya adalah seorang pandai besi Sementara yang lain mengklaim bahwa dia adalah putri tidak sah dari Thomas Howard Dari manapun dia berasal, pada tahun 1663, Mal Davis telah menjadi salah satu pemain utama di Dux Theatre, London Masa pemerintahan Charles adalah masa di mana wanita diizinkan tampil di depan umum untuk pertama kalinya Dan Charles sangat menyukai teater serta para wanitanya Mal Davis dan Charles mulai bertemu sejak musim panas tahun 1667 Pada bulan November, Raja menghadiri drama yang dibintangi Mal Davis dan membuat Charles mengejarnya lebih agresif Saat ini, Raja sedang jatuh cinta dan rencananya dia akan mengangkat Mal Davis ke posisi selir kerajaan Mal Davis adalah rakyat jelata pertama yang diambil Charles secara terbuka sebagai selir Meskipun Charles sering menggunakan jasa wanita prostitusi Tetapi menjadi selir kerajaan harus memiliki latar belakang tertentu Atau setidaknya bangsawan yang bergerak dalam lingkaran yang sama dengan Raja Promosi seorang aktris ke posisi selir kerajaan menjadi pembicaraan hangat di kota Mal Davis membual tentang keberuntungannya di dunia teater Serta hadiah cincin mahal dari Charles II yang diberikan padanya Mal Davis membuat hampir semua orang tidak bisa mengerti Terutama Ratu Catherine dan selir utama Charles saat itu, yaitu Barbara Palmer Mereka berdua tidak percaya jika Charles akan membungkuk begitu rendah Dan mengambil seorang rakyat jelata sebagai selir Pada akhir Mei 1668, Charles II mengadakan pertunjukan yang provokatif di istana Di acara tersebut, Charles menari dengan cara yang begitu sugestif dengan para selirnya Acara ini membuat Ratu Catherine marah dan pergi Selir Charles yang lain, Barbara Palmer, sangat cemburu melihat Charles menjalin hubungan dengan Mal Davis Charles dilaporkan sudah tidak pernah menemui Barbara Karena dia menghabiskan waktunya dengan selir baru, Mal Davis Sehingga Barbara menjadi melankolis dan tidak puas Charles tentu saja terpesona dengan Mal Davis Samuel Pepys mengungkapkan sebagai berikut Mal Davis tidak memiliki status, kecerdasan, atau kemampuan percakapan yang menarik Tapi tubuhnya, daya tarik seksual, dan kecantikan tubuh penarinya sangat memikat Charles Tapi, mengapa Charles harus berhenti pada satu aktris wanita ketika dia bisa memiliki dua aktris? Jadi, Mal Davis segera memiliki saingan untuk mendapatkan perhatian Raja, yaitu Nell Gwen Jauh sebelum Mal Davis dan Nell bersaing memperebutkan kasih sayang Raja Mereka adalah rekan setim dalam kelompok teater yang sedang bersaing Mal Davis di Duke's Theater, sementara Nell di King's Theater Jika Nell dikenang sebagai salah satu aktris komedi paling terkenal pada masa itu Maka Mal Davis terkenal dengan tarian yang membuatnya menonjol dari yang lain Persaingan profesional mereka di bidang hiburan harus berakhir menjadi persaingan untuk memperebutkan Charles II Nell tidak hanya menggunakan permainan kotor, menyusun rencana untuk memastikan bahwa Mal Davis tidak disukai Suatu hari, ketika dia mengetahui bahwa Mal Davis memiliki janji untuk menghabiskan malam bersama Raja Nell mengundangnya untuk minum teh Tapi, kue yang disajikan telah dipanggang dengan bahan khusus, yaitu obat pencahar Malam ketika Mal Davis menghabiskan malamnya dengan Charles, dia merasakan kesakitan di perutnya Tahun 1673, Mal Davis melahirkan anak mereka, Mary Bulan Desember 1680, Mary dianugerahi gelar Lady Mary Tudor sebagai pengakuan Charles pada putrinya Pada 1686, setelah dua tahun kematian Charles, Mal Davis menikah dengan James Seorang musisi dan komposer, sekaligus pria yang bekerja di teater yang sama dengannya Mal Davis memiliki kehidupan yang cukup tenang, jauh dari hirup pikuk skandal istana Mal Davis akhirnya meninggal pada 24 Februari 1708 Putri mereka, Lady Mary Tudor, kemudian menjadi artis terkenal Mengikuti jejak ibunya dan ayahnya yang berjiwa bohemian Winifred Wells adalah seorang sastrawan sekaligus dayang untuk Ratu Catherine Winifred lahir sekitar tahun 1642 yang merupakan bangsawan setia selama Perang Saudara Inggris Winifred datang ke istana pada awal masa pemerintahan Raja Charles II Dan menjadi selir sekitar tahun 1662 Wells digambarkan sebagai berikut Dia wanita yang besar, cantik dan berpakaian bagus seperti wanita dengan kereta impian Namun Barbara Palmer, selir kedua Charles, membandingkannya dengan seekor angsa Ratu Catherine mengangkatnya sebagai penata rias dan ia tetap melayani Catherine Sampai tahun 1692, tujuh tahun setelah kematian Raja Charles II Jane Roberts Jane adalah putri seorang pendeta sekaligus selir Raja Charles II Dia diangkat menjadi selir tidak lama setelah peresmian hubungan Raja dengan Neil Gwen Lukisan ini dilukis oleh Peter Lely untuk Autografi British Mrs. Knight Mrs. Knight merupakan penyanyi terkenal dan salah satu selir favorit Charles II Dia digambarkan sebagai wanita yang penuh sukacita dan saleh Hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan dari kehidupan Mrs. Knight Dan apa yang terjadi tentang hubungannya dengan Charles Tapi yang jelas, Mrs. Knight dideskripsikan sebagai wanita yang bisa menemani Charles dengan baik Mary Bagot Mary merupakan seorang sastrawan Inggris sekaligus selir Raja Charles II Dia pertama kali menikah dengan Charles Earl of Falmouth pada tahun 1663 Suaminya meninggal pada pertempuran pada tahun 1665 Dia adalah salah satu dari Windsor Beauties yang dilukis oleh Peter Mary digambarkan dalam keadaan modis mengenakan baju putih yang ditutupi sutra biru dan disampirkan di bahu kanannya Banyak potret Peter menunjukkan wanita dengan cara ini Para wanita ini mengenakan kain panjang atau gaun informal yang longgar Sejenis gaun kasual yang menghindari mode kontemporer Kesan dari pakaian seperti ini juga menandakan status istimewa pemakainya Suatu kebiasaan menentukan bahwa orang-orang dari status sosial yang lebih rendah Tidak boleh tampil lebih informal daripada atasan mereka Raja menghadiahi Mary dengan hibah tanah termasuk rumah dan uang pensiun Elisabeth Kiligrew Selir yang berhati-hati Elisabeth adalah putri seorang sastrawan dan politisi yang menjabat di bawah James I dan Charles I Pada 1639 Ia menikah dengan Richard Boyle yang seorang pemilik tanah Irlandia Elisabeth muda dan suaminya bergabung ke pengasingan Perancis ketika akhir tahun 1640-an Dimana ia menjadi Lady in Waiting bagi Queen Henrietta Maria, ibu Charles II Elisabeth mungkin pertama kali bertemu Charles sekitar Oktober 1651 Saat itu Charles mengalami kegagalan dalam pemberontakannya di Inggris Mereka akhirnya mulai berselingkuh dan pada tahun 1652 Elisabeth melahirkan putri mereka, Charlotte Elisabeth dan suaminya kembali ke Inggris sekitar tahun 1660 setelah restorasi Francis diberikan gelar bangsawan Irlandia dan Viscount Shannon menjadikan Elisabeth seorang Viscountes Asal penghormatan ini masih diperdebatkan Pertama, mungkin karena kesetiaan mereka kepada Charles selama bertahun-tahun di pengasingan Atau yang kedua, Charles selalu memberikan penghargaan kepada selirnya untuk pelayanan mereka Sehingga bisa jadi gelar bangsawan tersebut diberikan pada Elisabeth Terdapat sedikit informasi yang diketahui tentang Elisabeth Hubungannya dengan Charles atau putri mereka, Charlotte Namun setelah restorasi, Charles mengakui Charlotte sebagai anaknya Dan dia diberi nama keluarga Fitzroy atau putri raja Seperti 12 saudara dirinya yang tidak sah Tidak ada poltret Elisabeth yang diketahui atau putrinya Charlotte Hal ini menunjukkan bahwa Elisabeth lebih berhati-hati Daripada selir lain dalam kehidupan Raja Charles II Elizabeth Jones adalah salah satu wanita cantik pada masa restorasi Dalam lukisannya, kita bisa melihat dia memegang bunga jeruk Dan cupit di sebelah kiri yang menyimbolkan kesiapannya untuk menikah Saat itu, jeruk adalah tanaman yang hanya dirawat oleh orang kaya Sekaligus menunjukkan status sosial Ayah Elisabeth adalah salah satu pegawai istana yang terkenal ambisius dan serakah Tidak jelas kapan Elisabeth Jones menjadi selir Raja Charles II Tapi tidak lama setelah itu, pada 12 Juni 1684 Elisabeth menikah dengan seorang tuan tanah Setelah menikah, Countess Elisabeth menghabiskan sebagian besar waktunya tidak di London Dia digambarkan sebagai wanita yang selalu menjaga rumahnya selalu terbuka Pada bulan Maret 1704, Elisabeth menjual sebagian tanah miliknya Karena finansial yang kurang untuk menunjang gaya hidup mewah Ia meninggal di usia 93 tahun pada 10 April 1758 Catherine Pegg selir jangka panjang Catherine adalah putri cantik dari Thomas Pegg yang seorang royalis Selama perang saudara Inggris, ayahnya berjuang untuk royalis Dan pada penangkapan keluarganya, mereka dipaksa untuk pergi ke pengasingan di Belgia Di Flanders, Catherine dan Charles bertemu Charles telah menyelesaikan istananya di sana pada tahun 1656 Selama pengasingannya Dan hubungannya dengan Catherine dimulai sekitar 1656 Hubungan ini mungkin hubungan jangka panjang pertama bagi Charles Sebab Catherine Pegg dan Charles telah menjalin hubungan selama beberapa tahun Catherine memiliki dua anak dari Charles Yang pertama, seorang putra bernama Charles Lahir pada tahun 1657 Dan putri mereka, Catherine, lahir pada tahun 1658 Mereka berdua diakui sebagai anak kandung oleh raja Keduanya diberi nama keluarga, Fitz Charles atau putra Charles Tetapi pada tahun 1659 hubungan mereka berakhir Tidak seperti Lucy Walter Yang mencoba segala cara untuk mendapatkan kekayaan dan bantuan dari Charles Catherine dikatakan bijaksana setelah dia dan Charles berpisah Catherine tinggal di Flanders bersama keluarganya untuk beberapa waktu Pada tahun 1667, Catherine kembali ke Inggris Untuk menikah dengan Sir Edward Green Catherine diakini telah meninggal sekitar tahun 1678 Dari semua selir Charles II yang saya sebutkan Siapakah yang merupakan favorit kalian? Pendapat apa yang bisa kalian berikan Untuk Ratu Catherine yang bisa mengimbangi sifat perzinahan publik Charles? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Sampai jumpa di video selanjutnya